Sebuah peristiwa menakjubkan yang menandakan akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala terjadi pada jasad Raja Fir'aun. Ketika para peneliti membuka mumi-mumi dari keluarga kerajaan Fir'aun, semua berjalan normal. Ketika para peneliti membuka kain kafan yang dililitkan di jasad Raja Fir'aun, tiba-tiba saat lilitan kain di bagian tangan dilepaskan, tangan kiri Raja Fir'aun terangkat ke atas. Hal ini membuat kaget para peneliti, karena dari sekian mumi yang dibuka kainnya, hanya tangan Raja Fir'aun saja yang tiba-tiba bergerak ke atas. Seorang peneliti pun berkomentar, sungguh aneh. Tangan dari jasad yang sudah ribuan tahun dan telah menjadi tulang belulang itu terangkat ke atas. Seolah-olah membela diri dari bahaya yang mengancam. Apa gerangan rahasia dari peristiwa yang terjadi pada 3000 tahun silam terhadap Fir'aun ini? Buat dugaan bahwa posisi tangan Fir'aun seperti itu akibat gerak refleks tangan kiri yang menggenggam perisai untuk melindungi tubuhnya dari hantaman ombak yang mengarah kepadanya. Saat air laut yang sebelumnya terbelah mulai menutup kembali. Hantaman air yang dahsyat dan genggaman tangan Fir'aun yang sangat kuat mencengkram perisai menyebabkan terjadinya kontraksi hebat pada otot lengan kiri yang berakibat tidak berubahnya posisi lengan dalam keadaan setengah terangkat. Sampai ia mati ditelan ombak bahkan sampai ribuan tahun setelahnya. Ini adalah fenomena aneh yang tidak dialami oleh Fir'aun-Fir'aun lain. Ini adalah mu'jizat dan itulah tanda kekuasaan dan keagungan Allah SWT yang tampak pada jasad Fir'aun, Raja Zalim yang mengaku dirinya Tuhan. Maka pantas jika Allah SWT menjadikan jasadnya, tanda akan kebesaran dan keagungan ilahi. Allah SWT berfirman, Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dengan jasadmu yang selamat menjadi pelajaran bagi siapa yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan manusia terhadap tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan kami benar-benar lengah. Al-Quran Surah Yunus ayat 92 Setelah Raja Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di laut, akibat Nabi Musa memukulkan kembali tongkatnya atas izin Allah SWT, kuat dugaan bahwa salah seorang bala tentara Fir'aun ada yang selamat dan bergegas kembali ke ibu kota Mesir mengabarkan peristiwa ini kekerajaan. Pejabat dan pasukan Mesir yang tersisa pun segera menuju lokasi kejadian. Jasad Raja Fir'aun ditemukan dan mereka mengangkutnya dalam kereta kerajaan. Pihak-pihak yang berwenang di kerajaan pun merahasiakan kematian Fir'aun. Jasad Fir'aun selanjutnya dirawat sesuai prosesi yang lazim dilakukan terhadap Raja-Raja Mesir yang telah mati. Namun atas kehendak Allah SWT, kebenaran mulai terkuak dan menjadi rahasia umum bahwa Raja Fir'aun tewas di telan laut. Keraguan rakyat Mesir terhadap ketuhanan Raja Fir'aun ini pun memicu tindakan yang sengaja mereka lakukan untuk mencederai keagungan Fir'aun. Mereka pun menjarah dan mencuri benda-benda berharga peninggalan Raja Fir'aun dan Raja-Raja Fir'aun sebelumnya. Untuk menyelamatkan jasad para Raja Fir'aun dan barang-barang berharga yang ikut dikuburkan dalam peti dari tindakan pencurian dan penjarahan, maka pengganti Raja Fir'aun memindahkan jasad Raja-Raja Fir'aun ke pemakaman rahasia di suatu tempat di Dir El Bahar. Dengan demikian, sepanjang 2.800 tahun, mumi para Fir'aun itu dapat diselamatkan dari tangan para pencuri dan penjara. Berabad-abad kemudian, pada abad ke-19, seorang petani Mesir bersama beberapa saudaranya secara kebetulan menemukan sebuah pintu masuk menuju pemakaman rahasia para Fir'aun. Diam-diam mereka keluar masuk makam untuk mengambil barang-barang berharga berupa emas, permata, dan perabot-perabot tembikar yang tersimpan bersama mumi dalam peti. Baru 10 tahun kemudian, pihak berwenang dapat mengungkap penemuan para petani itu. Maka dinas pelestarian benda-benda perubakala Mesir berhasil memindahkan seluruh mumi di pemakaman rahasia Dir El Bahar untuk selanjutnya ditempatkan di Museum Nasional Mesir. Wallahu'aklam! Pemirsa Kezana Dulu orang tua selalu menyuruh anak-anak masuk rumah ketika waktu maghrib. Alasannya banyak setan di luar. Ternyata memang apa yang dikatakan orang tua dulu itu berdasarkan anjuran Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, Ketika malam tiba, dekatkanlah anak-anak kalian kepadamu, karena waktu itu setan berkeliaran. Sejam kemudian kalian dapat melepaskan mereka. Dan tutuplah pintu-pintu rumahmu dan sebutlah nama Allah. Padamkanlah lampu dan sebutlah nama Allah. Tutuplah minumanmu dan sebutlah nama Allah. Tutuplah juga bejanamu dan sebutlah nama Allah. Sekalipun hanya dengan meletakkan sesuatu di atasnya. Hadith Riwayat Al-Bukhari Dalam hadith lain, Rasulullah SAW juga bersabda, Janganlah kalian membiarkan anak-anak kalian saat matahari terbenam, sampai menghilangnya kegelapan malam. Sebab setan berpencar jika matahari terbenam, sampai menghilang kegelapan malam. Hadith Riwayat Muslim Profesor Dr. Insinyur Haji Osli Rahman MS dalam bukunya The Science of Solat menjelaskan bahwa di waktu menjelang maghrib, spektrum cahaya di alam akan berubah menjadi berwarna merah. Cahaya sendiri merupakan gelombang elektromagnetis yang setiap spektrum warnanya memiliki frekuensi, energi, dan panjang gelombang yang berbeda. Maka jika sore berangsur menuju malam, akan terjadi perubahan spektrum warna alam yang memiliki kesamaan frekuensi dengan jin dan iblis, yaitu spektrum warna merah. Di waktu seperti inilah setan dan jin memiliki energi yang kuat karena memiliki resonansi yang sama dengan alam. Karena itu, jin bangkit dari persembunyiannya dan mulai bertebaran. Perubahan spektrum cahaya di waktu matahari tenggelam ini berpengaruh juga pada penglihatan yang terkadang menjadi kurang tajam akibat adanya fata morgana yang disebabkan banyak interferensi antara gelombang-gelombang elektromagnetis. Lalu mengapa Rasulullah SAW memerintahkan menutup pintu rumah, tempat makan, dan tempat minum dengan menyebut nama Allah serta memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat malam tiba? Ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk menutup pintu rumah, menutup tempat makan dan minum dengan menyebut nama Allah, serta memasukkan anak-anak ke dalam rumah di waktu malam telah tiba, maka ini semua bukan tanpa alasan. Sebab di saat jin mulai gentayangan dengan jumlah yang luar biasa banyaknya, kemudian tidak lama setelah itu azan maghrib berkumandang, maka jin dan setan mulai panik, ketakutan, dan lari mencari perlindungan kemanapun mereka bisa untuk berlindung. Bisa saja setan-setan itu masuk ke dalam rumah, ke tempat makanan dan minuman, bahkan juga merasuki tubuh manusia, terutama para bayi, hingga suara azan tak terdengar oleh mereka. Rasulullah SAW bersabda, apabila panggilan sholat azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil kentut, hingga ia tidak mendengar azan lagi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Menurut ulama kontemporer, setan lari ketika mendengar suara azan, karena azan berisi kalimat tawheed dan syiar-syiar Islam. Ulama kontemporer lainnya juga menjelaskan, setan takut saat mendengar azan, karena azan dianggap sesuatu yang sangat menakutkan bagi setan, hingga ketika rasa takut itu menguasai dirinya, maka ia lari terbirit-birit, sampai terkentut-kentut. Alasan lain mengapa jin dan setan mencari perlindungan di kalam maghrib, dan di waktu kegelapan malam mulai berangsur mencegam, karena keluarnya mereka dalam jumlah yang sangat besar, bisa mengganggu dan menindas antara satu dengan lainnya. Sehingga mereka mencari tempat berlindung yang aman bagi dirinya, dan bergerak melebihi kecepatan manusia dengan berkali-kali dipat, kemudian berlindung di rumah-rumah kosong, wadah-wadah kosong, atau bisa saja merasuki tubuh manusia. Lalu apa aktivitas jin dan setan di siang hari? Sebagian ulama mengatakan bahwa setan dan jin mendiami banyak tempat di belahan bumi, baik di darat, laut, maupun udara. Bahkan di tengah laut yang dalam, jin dan setan membangun kerajaannya, pusat kota, dan pemerintahannya. Selain itu, jin dan setan juga berdiam di samudera yang luas, sungai-sungai, padang-padang pasir yang luas, tempat-tempat terpencil seperti gunung, lembah, hutan, dan goa. Bahkan jin dan setan juga tinggal berdekatan dengan manusia, seperti di atap-atap rumahnya, kamar mandi, lorong rumah, selokan, dan tempat-tempat kotor lainnya. Karena itu, ketika siang telah tiba, dan bumi diterangi oleh sinar matahari, maka jin dan setan bersembunyi di tempat-tempat gelap yang kotor, dimanapun mereka sukai, dan tidak bergentayangan, seperti di malam hari. Sebab menurut kodratnya, jin dan setan tercipta dari api, dan api tidak dapat bersinergi, dengan cahaya matahari, yang terang benderang. Demikian juga spektrum warna cahaya matahari, tidak sama dengan spektrum warna setan, sehingga setan menjadi lemah di siang hari, dan tidak mampu melakukan aktivitasnya, seperti di malam hari yang gelap dan sunyi. Wallahuaklam. Pemirsa Khazanah, saat dalam perjalanan jauh, banyak keringanan-keringanan, yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, kepada kaum muslim. Di antaranya, ketika tidak mendapati air, kita diperbolehkan melakukan tayammum, untuk bersuci sebagai pengganti wutu. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau berhubungan badan dengan perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah, dengan permukaan bumi yang baik, bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 Kalimat so'idan to'yiban, atau permukaan tanah yang bersih ini, banyak diartikan debu yang bersih. Sehingga banyak dari kaum muslim yang bertayammum, ketika tidak menjumpai air dengan debu, yang menempel di dinding. Sehingga tak sedikit kita temui, kaum muslim yang bertayammum, dengan cara menempelkan tangan ke dinding rumah, atau dinding mobil, atau pesawat, ketika dalam perjalanan jauh. Pertanyaannya adalah, apakah menempelkan tangan ke dinding rumah, kendaraan itu termasuk dalam kategori debu tanah? Padahal belum tentu, debu yang menempel di dinding rumah, atau kendaraan itu adalah debu tanah. Perlu difahami, bahwa media tayammum itu adalah tanah. Para ulama ada yang mengharuskan tanah yang sesungguhnya, dan bukan debu-debu yang menempel. Namun ada juga yang agak luas, membolehkan tayammum pakai debu-debu yang menempel. Kalaupun kita mau pakai pendapat, yang membolehkan tayammum pakai debu yang menempel di dinding, maka yang harus diperhatikan, apakah debu itu memang betul-betul ada, dan menempel di dinding rumah kita. Apakah di dinding mobil atau kursi pesawat itu ada debu dari tanah? Ini yang sebenarnya jadi masalah. Biasanya tembok rumah kita seringkali dibersihkan, apalagi pesawat terbang tentunya selalu dibersihkan. Tidak masuk akal kalau dinding pesawat dan kursinya dibiarkan kotor berdebu. Pasti para penumpang akan merasa tidak nyaman, bahkan boleh jadi bersin-bersin sepanjang perjalanan. Perhatikanlah, hampir semua mazhab sepakat bahwa tayammum itu harus menggunakan tanah atau permukaan tanah. Dalam mazhab Al-Hanafi, Al-Marugrinani, salah satu ulama mazhab Hanafi menyebutkan, tayammum diperbolehkan dengan menggunakan semua jenis tanah seperti debu, pasir, batu, dan kapur. Sesungguhnya, so'id adalah sesuatu yang ada di permukaan tanah. Dinamakan demikian karena debu itu bertebaran. Hal ini ditegaskan pula oleh Al-Qadhi Zada, bahwa so'id adalah debu yang terdapat di permukaan bumi dan lainnya. Dalam mazhab Maliki, Ibnu Juzai Al-Kalbi menjelaskan, so'id adalah debu, dan diperbolehkan tayammum dengan semua permukaan yang naik lebih tinggi dari tanah, seperti bebatuan, kerikil, pasir, dan kapur. Dalam mazhab Syafi'i, Al-Mawardi salah satu ulama mazhab menjelaskan, tayammum khusus dengan tanah yang berunsur debu, dan tidak boleh selain dari itu. An-Nawawi juga menjelaskan, tidak sah tayammum kecuali menggunakan tanah. Ini adalah pendapat yang ma'ruf dalam mazhab. Demikian pula dalam mazhab Hambali, bahwa menepukan kedua tangan pada so'id yang suci itu maksudnya tanah. Bahkan lebih tegas, Ibnu Qudomah menjelaskan, dan tidak diperbolehkan tayammum, kecuali menggunakan tanah suci yang debunya dapat menempel pada tangan, berdasarkan pada firman Allah Ta'ala, maka bertayammumlah dengan debu yang suci. Usaplah wajahmu dan kedua tanganmu dengan debu itu. Al-Ma'idah ayat 6 Maka apa yang tidak ada debunya, tidak dapat digunakan untuk mengusap. Maka bagi kaum muslim yang biasa bertayammum di kendaraan, atau di pesawat dengan menempelkan tangan di dinding kendaraan, atau kursi kendaraan, perlu mempertanyakan, apakah di tempat-tempat itu ada debu yang dari tanah. Maka bertayammum itu sebenarnya mudah. Jika memang berniat melakukan perjalanan jauh, mengapa tidak membawa tanah saja, dimasukkan ke kantong plastik, sehingga ketika dalam perjalanan dan mengharuskan dirinya bertayammum, tinggal buka kantongnya, dan meletakkan tangan di atas tanah itu. Ini lebih aman dan dijamin sah bersucinya, sehingga sholatnya pun sah, jika bersucinya benar. Wallahuaklam. Pemirsa Khazanah, bagi kaum muslim di Indonesia, banyak istilah untuk sebutan orang yang mumpuni dalam bidang agama. Ada sebutan ulama, ustaz, ada kiai. Terkadang satu dengan lainnya saling tumpang tinggi, sehingga tak jarang membingungkan banyak orang. Sebenarnya apa beda ulama, kiai, dan ustaz itu? Istilah ulama sebenarnya tidak berdiri sendiri. Setiap bidang ilmu dalam Islam memiliki kriteria-kriteria yang berbeda. Dalam fiqih, misalnya, penggunaannya tidak boleh disematkan pada sembarang orang. Semua syaratnya jelas dan spesifik, serta disetujui oleh umat Islam. Paling tidak seseorang bisa disebut ulama, jika menguasai ilmu-ilmu tertentu, seperti ilmu Al-Quran, ilmu hadith, ilmu fiqih, usul fiqih, kaidah-kaidah fiqih, serta menguasai dalil-dalil hukum, baik dari Quran dan sunnah. Juga mengerti masalah dalil nasih mensuh, teks-teks yang dihapus, mengerti dalil umum dan khusus, dan lainnya. Dan kunci dari semua itu adalah penguasaan yang cukup tentang bahasa Arab dan ilmu-ilmunya. Seperti masalah Nahusarv, atau ilmu tata bahasa Arab, ilmu Balaghah, dan lainnya. Ditambah dengan satu lagi yaitu ilmu mantik, atau ilmu logika ilmiah yang juga sangat penting. Juga tidak boleh dilupakan adalah pengetahuan dan wawasan dalam masalah syariah, misalnya mengetahui fiqih-fiqih yang sudah berkembang dalam berbagai mazhab yang ada. Semua itu merupakan syarat mutlak bagi seorang ulama, agar mampu menelurkan hukum dari Al-Quran dan sunnah. Jika seseorang telah memiliki ilmu semacam ini, maka dia disebut seorang ulama. Lalu bagaimana dengan Qiyai? Lain halnya dengan sebutan Qiyai. Ini bukan istilah baku dari agama Islam, tapi sebutan Qiyai bersifat sangat lokal, dan hanya ada di Indonesia saja. Tidak ada di negeri Arab. Saat ini sebutan Qiyai ini lebih banyak disematkan pada pemimpin-pemimpin pesantren. Biasanya istilah Qiyai juga disematkan kepada orang yang dituakan. Bukan hanya dalam masalah agama, tetapi juga dalam masalah lainnya. Bahkan benda-benda tua peninggalan sejarah pun sering disebut dengan panggilan Qiyai. Melihat realita ini, sepertinya panggilan Qiyai memang tidak selalu mencerminkan tokoh agama, apalagi ulama. Sedangkan panggilan ustaz biasanya disematkan kepada orang yang mengajar agama. Artinya secara bebas adalah guru agama pada semua levelnya. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan kakek dan nenek. Namun, sebutan ustaz dalam konteks seperti ini hanya berlaku buat kita di Indonesia saja. Istilah ini walau ada dalam bahasa Arab, namun bukan asli dari bahasa Arab. Di negeri Arab sendiri, istilah ustaz punya kedudukan sangat tinggi, bahkan menjadi gelar akademis. Hanya para doktor yang sudah mencapai gelar profesor saja yang berhak diberi gelar al-ustaz yang artinya profesor. Makanya, sebagian tokoh di tanah air enggan disebut ustaz, karena merasa dirinya belum pantas menyandang gelar yang demikian tinggi ini. Wallahu aklam. Nah, pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbana'an amin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kau masih beri hambamu kesempatan. Ustaz, firullah, alhamdulillah, kau masih beri hambamu kesempatan. Kukembali, hapusan dosa diri. Terima kasih atas perhatian Anda.